Intro Materi kali ini adalah mengenai populasi dan sampel Ada pun yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Mampu menjelaskan pengertian populasi Kemudian kita mampu menjelaskan pengertian sampel Dan mampu menentukan bagaimana cara mengambil sampel atau teknik sampling Nah kita masuk kepada bagian yang pertama Yaitu populasi Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-subjek Yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu Yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Misalnya akan melakukan penelitian di sekolah X Maka objek atau subjek yang ada di sekolah X itu adalah merupakan populasi Kemudian kita masuk kepada sampel Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut Jadi sampel tidak representatif itu ibarat orang yang tidak bisa melihat Diminta untuk menyimpulkan karakteristik saja Kita bisa tebak ya bagaimana orang yang tidak bisa melihat itu diminta untuk menjelaskan karakteristik saja Apakah bisa? Tentu Mungkin kalau seandainya dia tidak diberitahu informasi apapun dari orang lain Maka dia tidak akan bisa Nah kita masuk kepada teknik sampling Nah teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel Di teknik sampling ini terbagi beberapa teknik ya Ada probability sampling dan non-probability sampling Jadi probability sampling itu terdiri dari 4 bagian Yaitu simple random sampling, proportional startified random sampling, disproportional startified random sampling, dan cluster sampling Kalau non-probability sampling terdiri dari 6 Yaitu sampling sistematis, sampling kuota, sampling incidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling Nah kita masuk kepada probability sampling Jadi probability sampling ini adalah teknik sampling Ya dimana memberikan peluang yang sama bagi semua anggota ya populasi yang ada di populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel Nah di probability sampling ini ada tadi terbagi-bagi ya Yang pertama kita akan bahas tentang simple random sampling Nah dikatakan simple random sampling adalah pengambilan sampel itu secara acak sederhana Jadi kriterianya adalah ketika populasi objek dan subjeknya itu adalah homogen Maka kita dapat mengambil sampelnya itu secara acak Seperti kita membuat arisan ya Ketika siapa yang dapat tentunya kita akan membuat catatan di setiap kertas Kemudian kita kocok-kocok dan diambil ya Diambil sampai jumlah sampelnya terpenuhi Kita masuk kepada proportional startified random sampling Nah dikatakan proportional startified random sampling Bila populasi mempunyai anggota yang tidak homogen dan berserata ya Artinya bertingkat secara proporsional Artinya yang kita teliti apakah kita teliti dilihat dari pendidikan Contohnya berarti kita harus data S1, S2 dan seterusnya Berarti itu bertingkat Nah kemudian jumlah yang memiliki pendidikan S1, S2 itu jumlahnya sama banyaknya Atau bisa kita acak Samplenya bisa diacak ya Diambil Contohnya di sini S1 45 orang S2 30 orang STM 800 orang STM 900 orang Ini bisa kita ambil sampelnya secara acak ya Dan ini semuanya termasuk tidak homogen ya Nah terlihat pada gambar seperti ini Nah ya jadi Kita ambil kemudian sampelnya seperti ini Jadi diacak Diambil secara acak Kemudian kita masuk kepada disproportionate startified random sampling Jadi teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel Bila populasi berserata ya Bertingkat tadi ya Tetapi kurang proporsional Dimana contohnya adalah Kita ingin melihat kinerja pegawai yang berpendidikan S3 nya ternyata 3 orang S2 nya ternyata 4 orang S1 nya 800 orang Nah kemudian Mungkin beberapa lagi yang saya tambahkan Mungkin SMA nya berapa Sekian teratus ya Jadi S3 S2 ini mau tidak mau kita ambil semua Datanya Dan yang S1 ini kita harus ambil secara acak Secara acak Jadi dia sifatnya disproportionate Kebalikan dari proporsional tadi Jadi jumlah pegawai yang memiliki pendidikan Tingkat S1 S2 Ataupun SMA dan segala macam Itu Tidak sama jumlahnya Jadi kalau dia jumlahnya lebih kecil itu makanya Diambil semua Nah kemudian kita masuk cluster sampling Nah cluster sampling Bila objek yang akan diteliti Atau sumber data itu sangat luas ya Atau kalian ingin meneliti contohnya Bagaimana kinerja guru ya PNS maupun yang tidak PNS Atau bagaimana kinerja guru PNS Di kota Batam Nah berarti kan Batam itu luas ya Maka kita perlu membuat peta ya Peta sesuai dengan arah mata angin ya Utara, Barat, Timur, Selatan Nah kita ambil Yang mewakili Utara, yang mewakili Barat, yang mewakili Selatan Itu semua diambil sampelnya secara Perwakilan saja Jadi tidak semua sekolah atau guru yang ada di Batam ini kita ambil Tapi mewakili setiap bagian tempat tadi Jadi kita lihat gambarnya seperti ini Tuh ya Nah kita lihat yang diambil adalah A, D, C, dan F Ya A, D, C, dan F Tuh itulah yang menjadi sampel Nah kemudian kita masuk kepada non-probability sampling Jadi non-probability sampling ini adalah teknik pengambilan sampel Yang tidak memberi peluang ya Tidak memberi peluang atau kesempatan kepada semua anggota populasi Untuk dipilih menjadi sampel Jadi tidak semua bisa dijadikan sampel orang-orangnya Nah ada bagiannya Yang pertama itu ada sampling sistematis Jadi teknik ini adalah berdasarkan urutan dari anggota populasi Yang telah diberi nomor urut ya Diberi nomor urut Jadi pengambilan sampel itu dapat dilakukan dengan mengambil sampel dengan nomor ganjil saja Atau genap saja Atau kelipatan bilangan tertentu Nah kita lihat pada gambar nampak ya Jadi yang diambil secara sistematis Kita lihat Nah ini kelipatannya saja 3, 6, 9, 12, dan seterusnya Nah kemudian kita masuk kepada sampling kuota Nah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu Sampai jumlah atau kuota yang diinginkan Nah sampling kuota itu Jadi berapa yang mau diinginkan untuk sampling Contoh kita dalam sampel itu ada 500 orang Berarti harus 500 orang Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih Kemudian sampling incidental Jadi sampling incidental adalah pengambilan sampel berdasarkan kebetulan Contohnya kalian ingin melihat kepuasan siswa terhadap pelayanan perpustakaan Tentu orang-orang yang kalian ambil sampel adalah orang-orang yang keperpustakaan Yang ditemui secara tiba-tiba Atau hal-hal lainnya yang ditemukan secara tiba-tiba Dan sesuai dengan data yang mau kalian ambil Nah itu dikatakan sebagai incidental sampling Kemudian kita masuk sampling purposive Jadi teknik penentuan sampel dengan sampel purposive ini adalah karena pertimbangan tertentu Alasan misalnya penentuan tentang kualitas makanan Tentunya sampel Maka sampel yang ditambil adalah orang yang memiliki keahlian dalam makanan Tadi kalau kita ingin melihat bagaimana kinerja guru PNS dengan yang tidak PNS Tentunya sampel yang khusus kita ambil adalah guru yang PNS Ini purposive tertentu Kita masuk pada sampling jenuh Jadi teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi itu digunakan sebagai sampel Dimana populasi bisa relatif kecil atau kurang dari 30 orang Berarti itu adalah sampling jenuh yang kita ambil semuanya Kemudian kita masuk pada snowball sampling Jadi teknik penentuan sampel ini mula-mula jumlahnya kecil Kemudian membesar Artinya kita tidak mempunyai bayangan Siapa sih orang-orang yang kita tunjuk-tunjuk Ini tidak bisa Berarti ketika kita sudah mendapatkan satu sampel Kemudian kita akan bertanya kepada orang tersebut Kira-kira siapa lagi yang bisa memberikan saya data penelitian sama seperti ini Maka orang tersebut akan menyampaikan, menginformasikan kepada Anda Nah seterusnya seperti itu Sampai jumlah sampel terpenuhi Nah bicara tentang jumlah sampel terpenuhi Berapa banyak dan berapa banyak Tentu kita agak bingung Nah disini kita harus menentukan jumlah sampel ya Dengan menggunakan rumus yang namanya Harus ada rumusnya ya Jadi berapa-berapa-berapa tentunya kita Harus tahu bagaimana jumlah penghitungan sampel itu Nah disini kita menggunakan rumus yang namanya rumus sloven Jadi N sama dengan N besar Per satu tambah N besar Buka kurung E kuadrat ya Nah disini N itu adalah ukuran sampel atau jumlah responden N besar adalah ukuran populasi E persentasi kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerin E itu sama dengan 0,1 Jadi disini dalam rumus sloven ada ketentuan nih Untuk E Jadi nilai E itu sama dengan 0,1 atau dikatakan 10% untuk populasi dalam jumlah besar Atau nilai E sama dengan 0,2 atau 20% untuk populasi dalam jumlah kecil Jadi rentangnya ya dalam rumus penentuan berapa jumlah sampel Itu diambil ya antara 10 sampai 20% Jadi disini contohnya ada sebuah penelitian dengan jumlah sampel itu Jumlahnya itu 877 Tentu tidak semua yang akan kita ambil sebagai sampel ya Karena waktu yang tidak mungkin kita Apa ya waktu penelitian ya Karena kan kita mau Mau sidang dan segala macam Tidak mungkin kita harus mengambil sampel ini sebanyak ini Kemudian tenaga kemudian lagi biaya memikirkan itu semua Jadi bagaimana untuk menghitungnya Jadi n sama dengan 877 per 1 tambah 877 Buka kurung kita ambil yang 0,1 atau 10% Jadi pangkat 2 Hasilnya 89,7 Atau disesuaikan lah Jadinya total ditotalkan atau digunakan menjadi 100 responden Nah jadi kalau dikatakan 100 orang Yang bisa dikatakan ini adalah 12% dari 877 itu Jadi tadi ya rentangnya 10 sampai 20% Nah jadi sampel ini berjumlah 12% Nah ada juga sebenarnya tabelnya Tapi untuk penentuan sampel ini Kita pakai dengan taraf signifikan 5% boleh Jadi kalau nnya ada berapa contohnya? Nnya contohnya ada Tadi Kalau ini kan dia langsung tidak tertentu ya Ada yang 390 Tidak bisa kita terka-terka Jadi enaknya sih dengan menggunakan romos tadi Kalau memang sudah ada di tabel boleh lah Untuk Diambil sampelnya Nah jadi boleh menggunakan tabel Boleh juga menggunakan romos tadi Nah mungkin itu saja yang dapat saya tampaikan Mohon maaf atas kekurangannya Jika ada yang ingin ditanyakan Tulislah di kolom komentar Jika tidak ada berikan kesimpulan Dan saya ucapkan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya